Mitsubishi Motor Corporation atau MMC menyerahkan 10 unit mobil listrik kepada Kementerian Perindustrian di kantor Kementerian Perindustrian Jakarta Selatan, Senin 26 Februari 2018. Penyerahan 10 unit mobil listrik ini menyusul kesepakatan MMC dengan pemerintah terkait pengembangan, penggunaan, dan ketersediaan kendaraan listrik di Indonesia pada 11 Desember 2017 di Jepang. Usai penyerahan unit mobil, Menteri Air Langga, Menteri Siti Nurbaya, Menteri Budi Karya, dan CEO MMC Osamu Masuka langsunglah kontes direct Mitsubishi Outlander di parkiran gedung Kementerian Perindustrian. Mobil listrik itu nantinya akan digunakan untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dan diuji coba oleh berbagai lembaga dan universitas di tanah air. Mitsubishi dan pemerintah Indonesia juga menggelar studi bersama guna menguji efisiensi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Terima kasih telah menonton!